Ijin pimpinan Boleh bicara? Nanti dulu, nanti dulu Karena saya biarkan menjelaskan dulu Nanti, 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 nanti Bicara, saya mohon izin, saya mohon izin kepimpinan Boleh gak saya bicara? Nanti dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera Untuk anda semua para pemirsa Aras 9 channel Para pemirsa sekalian Seperti yang telah ramai Di pemberitaan media online Bahkan juga di media sosial Terkait dengan Profesor Dr. Mahfud MD Yang Dalam istilah teman saya Dengan sendirian Beliau Membombardir Komisi 3 DPR RI Dalam rapat dengar Pendapat umum Terkait dengan Dugaan adanya Transaksi Janggal Dengan jumlah yang fantastis Seitu 349 Triliun Keberanian Mahfud MD ini Membuahkan Membuahkan becak Kagum bagi banyak orang Tetapi berbeda Nampaknya ketika Rapat dengan pendapat Bahkan sebelumnya Ketika PPATK Melakukan rapat Dengan Komisi 3 Kita tahu Kita tahu Seperti apa Sehingga Termasuk Pak Minko Sendiripun Bisa terkena Jerat hukum Dengan maksimal Ancaman penjara Empat tahun Mungkin Anda bisa Menafsiri Apa kata-kata itu Walaupun yang Paling tahu tentu Sang penyampai Sang anggota Dewan Tapi kita sebagai rakyat Pertama mungkin Secara objektif Kita melihat Kata-kata yang disampaikan Terhadap Pak Mahfud MD Atau terhadap Pak Ivan Pada rapat sebelumnya Sebagai sebuah koreksi Terhadap PPATK Dan terhadap Pak Mahfud Namun bagi saya Secara pribadi Atau mungkin kami Sebagai rakyat kecil Menilai apa yang disampaikan Oleh Pak Mahfud Adalah sebuah perjuangan Untuk membongkar Sesuatu yang memang Perlu dibongkar Kita tahu Profesor Dr. Mahfud MD Memang sosok yang memberani Bukan hanya kali ini Masih di era yang sama Sebelumnya terkait dengan Kasus Seorang jenderal polisi Anda semua mungkin Sudah tahu Nampaknya Tanpa ketegasan beliau Peristiwa itu Tidak akan seperti Yang Anda lihat sekarang Para pemirsa sekalian Ketegasan Mahfud MD Di dalam pendegakan hukum Kita sudah sangat mengetahui Bukan hanya dalam Periode ini ya Pada tahun 2009 yang silam Ada kasus Dan Pak Mahfud Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Beliau juga Begitu tegas Bahkan Ada Rumor pada saat itu Gara-gara Ketegasan Pak Mahfud Yang membuka rekaman Pada saat itu Pengamanan dari Kepolisian sampai Dicabut Saya coba bacakan Berita dari Detik.com Edisi 11 bulan 11 2009 Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD Mengakui Ajudan dan seluruh Pengamanan di rumah Dan kantornya Ditarik oleh polisi Namun tetap Pak Mahfud Menjaga marwah Kepolisian ya Beliau mengatakan Bahwa penarikan ini Hanya rotasi biasa Dan tidak berhubungan Dengan kasus Bibit Samad Rianto Dan Chandra M. Hamza Namun Informasi yang beredar Pada saat itu Seperti diberitakan Juga di detik Isu yang beredar Sebelumnya Polri Sengaja menarik Seluruh Personilnya Dari MK Terkait Rekaman Pembicaraan Anggodo Wijoyo Yang diputar Di sidang MK Pada selasa 3 November 2009 Rekaman ini Dinilai Membuat polisi Tersudut Isu ini Juga terkait Dengan kata Dalam tanda petik Binatang Yang disampaikan Mahfud terhadap Orang-orang Yang disebut Dalam rekaman itu Ini 2009 Akibat dari Penarikan itu Kalau tidak salah Seperti yang disampaikan Ada Pak Mahfud Dalam satu wawancara Selama tiga hari Sampai akhirnya Komandan Banser Hadir Dan memberikan suara Dengan cukup lantang Kalau tidak ada Pengamanan dari pihak Pemerintah Atau kepolisian Biar Banser Yang akan menjaga Minimal sehari 500 orang Di keduan Pak Mahfud Itu 2009 Maka dari semua Inilah Kemungkinan Akhirnya Banyak orang Yang simpati Terhadap beliau Bahkan Baru-baru ini Pengasuh Pendok pesantren Al-Amin Kediri Yaitu Dan juga Wakil Ro'isham PBNU Yakni Kehaji Anwar Iskandar Seorang Salah satu Kehsepuh Di Natatul Ulama Menyerukan Kepada kita Semua Untuk Mendoakan Pak Mahfud MD Jangan Biarkan Mahfud MD sendiri Kurang lebih Seperti itu Beliau Saya kan dengar Pendapat Pak Mahfud MD Dengan Komisi 3 DPR RI Merasa Terenyuh Kata beliau Pak Mahfud Seorang diri Melawan Anggota Dewan Sementara Apa yang beliau Perjuangkan adalah Untuk Rakyat Banyak Pak Mahfud Adalah Kadar NU Terbaik Yang ada Di pemerintahan Demikian Tulis beliau Yang sekarang ini Beredar Intinya Anwar Iskandar Dan tentu juga Sejumlah Kiai yang lain Mengharapkan doa Untuk Pak Mahfud MD Pertama Tentu Memberikan support Dan memohon Kepada Allah Agar beliau Tetap diberikan Keistikomahan Pada jalan Yang Diridoi oleh Allah Dan untuk Kepentingan rakyat Kedua Mungkin Ada sesuatu Saya pernah Ada acara Di kediaman Kiai Anwar Saya Melihat Beliau adalah Kiai Sepo Yang memiliki Kelebihan Tersendiri Apa yang Disampaikan oleh Beliau Mungkin Saja Ada sesuatu Ilhamlah Barangkali Sehingga Beliau Menyampaikan Itu terhadap Nahdiin Khususnya Agar Mendoakan Pak Mahfud Dan Memviralkan Pateha Ada berita Langit Mungkin Begitulah Bukan Hanya Sebagai Warga Nahdiin Sebagai Warga Republik Ini Nampaknya Baik Untuk Mendoakan Beliau Termasuk Mendoakan Anggota Anggota Dewan Semoga Tetap Diberikan Kelurusan Dan Kelempengan Hati Untuk Kebaikan Bangsa Dan Negara Kedepan Sebab Para Pemirsa Sekalian 349 Triliun Itu Kalau Dijembreng Uangnya Mungkin Dari Jakarta Sampai Kemana Kemadura Kali Itu Duit Siapa Dari Mana Kemana Untuk Apa Ini Kan Menjadi Pertanyaan Bagi Orang 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 Kayak Saya Walaupun Itu Transaksi Mencurigakan Tetapi Ketika Ada Transaksi Mencurigakan Logikanya Kan Ada Peristiwa Di Balik Ini Logikanya Kan Seperti Itu Yang Diasumsikan Kepada Tindak Pidana Pencucian Uang Siapa Yang Ada Di Balik Ini Berapa Orang Berapa Toko Kan Tidak Mungkin Orang Orang Kecil Kayak Saya Bisa Memainkan Dan Ada Di Balik Itu Semua Tentu Anda Bisa Menebak Sendiri Dari Seruan Doa Terkait Hal Ini Dan Pada Era Siapa Maka Itu Dengan Doa Kita Dengan Dukungan Kita Semua Mudah Mudahan Pak Mahfud Terus Berjalan Pada Reli Yang Dirida Oleh Allah Sehingga Peristiwa Ini Bisa Terpongkar Dan Syukur Syukur Uangnya Bisa Kembali Ke Rakyat Bukan Untuk Melemahkan Satu Sama Lain Tetapi Demi Pendegakan Hukum Dan Keadilan Di Negeri Ini Mohon Maaf Jika Ada Kekeliruan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai